Buya Yahya menjawab Dan apakah padi yang dapat beli atau nempur itu juga dijakati juga Assalamualaikum Padi dapat beli Iya beli gitu Beli padi Anda beli padi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zakatnya muasyaratnya Zakat tanaman Zakatnya padi Adalah jika panennya dua kali atau tiga kali Di dalam satu tahun Kalau panen pertama sudah sampai nisopnya Nisopnya kemarin kita hitung untuk padi Kalau masih dalam bentuk gabah Belum jadi beras Kurang lebihnya 1,2 Atau 1,1 Kurang lebihnya 5 wasak Itu 1,1 Kalau dalam bentuk berasnya 7, berapa begitu Kurang lebihnya 7 kuintal sampai 8 kuintal Kalau kita sudah punya Panenan sebanyak itu Maka sudah sampai masuk batas minimalnya Ya 754 beras itu ya Karena sudah dibersihkan dari kulitnya Maka Anda sudah wajib mengeluarkan zakat Tinggal dilihat Jika padinya adalah Dengan siraman air hujan Anda tidak usah sibuk Mencari air Maka zakatnya adalah Al-usru Sepersepunuh Tapi kalau anda sibuk Mengairinya Dengan desel Atau yang lainnya Membayar Irigasi tapi bayar Maka Nisful usri 5% Baik Tapi jika ternyata Panenan anda yang pertama itu Kok Belum mencapai nisof Tapi anda sadar Tahu Tahun apa Nanti ada Panenan kedua Maka harus anda hitung Antara panenan dan panenan kedua Ini tidak boleh keluar tahun Jadi dalam satu tahun Ini Dijadikan satu Misalnya panenan kedua Panenan pertama hanya keluar Dua kintal Belum ya Maka anda belum wajib Membayarnya Akan tapi harus anda catat Dua kintal ini Kemudian panenan berikutnya Dua kintal lagi Wah Belum juga Panen yang ketiga ini Masih dalam satu tahun Tak hanya keluar lima kintal Lima kintal padi Beras sudah Jadi lima Dua Dua Sembilan Sembilan dalam bentuk bersih Jadi berasnya Maka Saat itu Anda wajib mengeluarkan zakat Semuanya wajib zakati Tapi Mudahnya begini Kalau anda bisa menduga Umumnya Dalam satu tahun Saya punya petak tanah Petak tanah Petak tanah Ini Nanti kalau dikumpulkan Sampai satu nisop Maka anda Waktu panenan pertama Sudah boleh menyicil Dikeluarkan dulu Nanti gak dikeluarkan lagi Sama Hasilnya Sama Jatuhnya Sama Ini dikeluarkan lima persen Panenan berikutnya lima persen Panenan berikutnya lima persen Nanti habis Gak ada diulang lagi Jadi Bisa saja Begini caranya Anda jangan jual Kumpulkan semuanya dulu Kalau sampai Tiga panenan ini Sampai satu nisop Anda wajib zakat Tapi anda Karena buru-buru menjual Jual saja Tapi hitung nanti Kalau ternyata Pada akhirnya nanti Digabungkan menjadi Cukup satu nisop Maka anda wajib Keluarkan semuanya zakat Misalnya Dua Lima kental Lima kental Lima kental Maka lima kental Pertama belum sampai nisop Ya kan Lima kental berikutnya Anggap saja Masih butuh padinya Belum nisop Lima kental berikutnya Sudah Satu koma lima ton Berarti wajib Keluarkan Dikeluarkan Lima Satu koma lima Dikeluarkan sepuluh persen Kalau ternyata Dari curah hadujan Atau Lima persen Kalau anda Yang mendatangkan air Jadi seperti itu Jadi Dikumpulkan Jadi Dikumpulkan Kalau memang Itu dalam satu tahun Misalnya Anggap saja Bulan pertama Panen Bulan kedua Tanggal bulan tujuh Satu ketujuh Bulan ketiga Adalah bulan ketiga belas Keluar bulan Apa? Panen yang ketiga Adalah di bulan Di tahun Di bulan yang ketiga belas Kan bulan yang dua belas Berarti Keluar dari tahun Maka jangan dimasukkan Jadi yang dalam satu tahun Jadi panenan pertama Dianggap itu tanggal satu Dan bulan satu Terus Bulannya bulan sendiri Jadi membuat bulan sendiri Jadi asalkan Masih dalam irama Satu tahun Itu digabungkan Seperti halnya Begini Ibu yang soleha Kita kan punya Tanah satu hektar Panennya apa Hari ini Panen begini Besoknya ini Kayak begitu Cuman bedanya Bukan hari Bulan Ya kan? Dikumpulkan Jadi satu Asalkan masih Dalam irama Satu tahun Kalau keluar dari tahun Tidak masuk Misalnya tahun ini Adalah bulan Muharram Eh tak tahu Panenan berikutnya Adalah Sofar tahun berikutnya Yang tidak dimasukkan Berarti sudah di luar tahun Kalau luar tahun Tidak bisa dihitung Kemudian Jika Anda beli padi Biarpun bertonton Tidak wajib Karena Anda beli Ini panenan Hasil bumi Kalau beli padi Tidak Tidak wajib Zakat Jual padi pun Tidak wajib Zakat Kecuali Anda jual Beli padi Anda dagang padi Kalau jual Beli padi Anda beli 15 ton Tidak wajib Zakat Atau Anda punya padi Sudah Anda zakati Anda timbun Akhirnya pengen Anda jual 15 ton juga Tidak wajib Zakat Sudah sekali Zakat Tidak ada Zakat dua kali Dalam satu harta yang sama Wallim itu Islam itu indah Kalau Anda sudah zakati Waktu panen Maka getailah Maka padi itu Anda timbun Pun tidak wajib Dizakati Wallahuaklam bisawab